Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Randus Alibaham Timung Merai MTP saat menghadiri rapat peripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dalam rangka hari ulang tahun kota Fakfak ke-123 tahun. Rapat yang berlangsung pada Kamis 16 November 2023 di gedung DPRD Fakfak itu, Penjabat Gubernur Alibaham mengemukakan sejumlah arahan pusat yang wajib dilaksanakan di daerah. Penjabat Gubernur Alibaham menyampaikan bahwa sesuai arahan menteri dalam negeri Republik Indonesia terkait stabilitas keamanan, stabilitas politik, belusukan ke masyarakat, membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder, serta menjaga hubungan baik dengan para bupati. Seluruh unangan yang berbahagia dan seluruh masyarakat Fakfak yang berbahagia hari ini, mulai dari karas puluh tiga tanjur besi, sampai dengan tembaki tanah rata wa mosah. Pertama-tama, sebagai umat yang beriman, saya mengajak kita sekalian untuk tak henti-hentinya, memujakan kunci dan sungguh kehadiran Allah SWT, Tuhan yang mahu kuasa karena atas berkah kerahmat dan karunianya yang dilepangkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di tempat ini, mengikuti acara Sidang Paripurna Istimewa DPRD tahun 2023 dalam rangka mempengaruhi hari jadi kota Fakfak yang ke-123 sebagai kota perjuangan dan sebagai kota pemerintahan ke-125 sama dengan kota Manukwari yang depatnya hari ini jatuh pada tanggal 16 November 2023. Saya pertahankan dulu untuk ini. Mengapa saya menyebutkan ini dua angka ini? karena di lapan hari yang lalu, saya juga berdiri sebagai infektor upacara di Manukwari dalam peringatan kota Manukwari yang ke-125. Dan sesungguhnya, waktu yang bersemangat itu, dalam sejarahnya dibukalah dua pos pemerintahan yang disebut dengan Afdeling North New Guinea dengan pusatnya di Manukwari dan Afdeling West New Guinea dengan pusatnya di Fakfak. Pada hari yang selama itu direzumikan dua pos itu dan kemudian di Fakfak baru pada tanggal 16 November 1898 dibangun pos pemerintahannya. Mengendalikan isu dan permasalahan daerah dalam hal ini masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, dan pelayanan publik. Terkait dengan itu, gerakan perubahan mindset membangun kebiasaan baru di masyarakat adalah hal yang utama bagi penjabat Gubernur Alifaham Demomere. Di samping itu, dalam percepatan kinerja, pihaknya selaku penjabat Gubernur Papua Barat telah menyiapkan beberapa inovasi sebagai bentuk gerakan dalam mengintervensi isu permasalahan daerah Papua Barat. Perkenalkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sekenal pimpinan dan anggota Dewan Perkenalkan Keopati Fakfak atas penyelenggaraan sedang paripurna istimewa akhirnya. Tak lupa rasa terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak juga kepada seluruh elemen masyarakat Keopati Fakfak dari Karas pulau tiga sampai kemagi pembosan tanah rata yang tentunya tidak intinya untuk menerahkan bukti, bakti, daya, dan upaya demi kemajuan negeri Keopati Fakfak yang kita kenal dengan negeri satu tungku, tiga bangun, satu saudara, satu hati. Dari Keopati Fakfak, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan.